Sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Saidu Terbongkarnya bahwa salah satu dirjen perdagangan Ternyata Main Kongkalikong dengan pengusaha minyak sawit Untuk mengekspor minyak goreng ACPO dan tuturunannya Ini sudah keterlaluan menurut saya Sudah saya tidak tahu lagi Harus bicara apa karena itu Sudah menyiksa seluruh rakyat Betapa pemerintahan ini sudah tidak Dititik nadir jahatnya Kepada rakyat Saya bilang kita harus hati-hati Bahwa sebenarnya saya yakin Bahwa tidak mungkin Bahwa dirjen perdagangan dalam luar negeri Yang dijadikan tersangka Itu pemain tunggal Tidak mungkin Saya 30 tahun di birokrasi Dirjen perdagangan luar negeri itu fungsinya hanya Mengadministrasikan keputusan Sebenarnya pemain belakangnya Saya yakin pasti pemain besar Pasti pemain besar Pasti saya yakin lebih berkuasa Daripada dirjen Dirjen perdagangan luar negeri Nah ini harus dibongkar Karena sudah keterlaluan Sudah keterlaluan Apa namanya Permainannya Dan kita tahu Kita lihat dinamika kebijakan ini Kebijakan ini kan Sudah menghabiskan lebih dari 10 triliun Uang rakyat Untuk masalah minyak goreng Nah pertama Itu kan memang disubsidi Disubsidi itu hanya seminggu Dengan kebijakan subsidi Kemudian Menteri Perdagangan Merubah kebijakan itu Menjadi Harga eceran tertinggi Dan domestik Obligation Domestic market obligation DMO Oke Nah Didi Nah saya dari dulu Dari awal Sudah tidak Sudah menyatakan bahwa Kebijakan DMO Dengan HIT Ini pasti bocor Pasti dipermainkan oleh Para Apa namanya Cukong Kenapa Dan memang dari awal Saya tidak setuju Kenapa Karena ini masalahnya Ini Saya kasih contoh Bu Nisan Anda sebagai pemilik CPU Di pabrik Anda Berarti ada Tiga jenis harga Satu DMO Yang harganya Hanya 9.300 rupiah Dua Harga CPU Untuk dipasarkan Dalam negeri Tiga Harga CPU Dipasarkan luar negeri Ini bedanya Itu Saat itu 15.000 rupiah Jadi sekitar 6.060 persen Bedanya Nah pada saat Mau ditangkap Mau ditangkap Mana Kan kita Tidak bisa tahu Mana yang DMO Mana yang Dalam negeri Mana yang ekspor Di pinjak goreng Juga seperti itu Di distributor Juga seperti itu Jadi suatu kebijakinan Memang menurut saya Sepertinya Dirancang untuk Main Kongkali Sepertinya Dirancang untuk Main Kongkali Kong Untuk memaksa Apa namanya Pemilik CPU Pemilik minyak goreng Untuk Bernegosiasi Tanggap Kutip Dengan Kementerian Perdagangan Oke Kebijakan yang Bagus sebenarnya Kebijakan subsidi Yaitu Menugaskan Bulog Untuk Mensubsidi Minyak goreng Dan uang itu Diberikan ke Bulog Bulog lah Yang membeli Dengan harga pasar Kemudian Dia turunkan Harganya Karena ada Dapat subsidi Bukan Seperti ini Sekarang Disubsidi Di DMO Kemudian Yang melaksanakan Swasta Nah Akhirnya Terjadi Seperti ini Nah Itu yang pertama Yang kedua Permainan Ini saya Baca Begini Awalnya Itu menteri Perdagangan Pak Lutfi Sangat getol Sangat getol Seakan-akan Bahwa ada Pemain Mafia Minyak goreng Di dalam negeri Sampai Menyatakan Ibu-ibu Termasuk Penimbun Minyak goreng Itu Lutfi Minyak goreng Nah Terus Habis itu Dia menyatakan Saya sudah tidak kuat Melawan Mafia Nah Ini Ada sesuatu Yang orang biasa Dalam kebijakan Sudah membaca Bahwa ada sesuatu Yang ditutupi Di kebijakan ini Nah Sepertinya Dia mencoba Mengalihkan Perhatian Bahwa Pemainnya Dalam negeri Tapi Dia main Di ekspor Nah Karena Yang selalu Disuruh aktif Menangani Minyak goreng Adalah Dirjem perdagangan Dalam negeri Bukan dirjem Perdagangan Luar negeri Ternyata Yang main Dirjem perdagangan Luar negeri Nah Oke Yang kedua Yang pada saat Dia menyatakan Saya sudah tidak kuat Melawan mafia Artinya Adalah orang yang Lebih kuat dong Daripada dia Daripada dia Daripada menteri Daripada menteri Nah Daripada menteri Nah Saya gak tahu persis Nah Siapa yang dimaksud Jadi menurut saya Ini Ini bukti Fakta Bahwa Kasus minyak goreng Ini adalah Fakta bagaimana Oligarki Membunuh rakyat Membunuh rakyat Bagaimana Oligarki Membunuh rakyat Nah Yang menarik Mas Isan Dalam Coba Subsidi Untuk solar Subsidi Untuk solar Sekarang Hampir Sekarang Kira-kira 15.000 Ke 5.000 10.000 Rupiah Per liter Hampir 10.000 Per liter Solar Biodiesel Yang minyak goreng CPO Dijadikan biodiesel Jadi subsidi Hampir 10.000 Dan itu Jutaan liter Nah Kena Kau itu Pemakainya Pemakainya Konsumernya Orang kaya Orang kaya Karena yang punya mobil Yang punya mobil Yang punya pabrik Yang punya mesin Yang punya apa Kenapa Disinilah kita lihat Bagaimana Pemerintah Sama sekali Tidak memihat Kepada rakyat Karena Dia memilih Subsidi solar Dengan subsidi besar sekali Sekarang Mulai 2016 Itu Lebih 110 triliun Subsidi solar Nah Itu solar Itu hampir 5 juta liter 5 juta liter Setahun Minyak goreng Minyak goreng juga 5 juta liter Kenapa sih Tidak pindahkan saja Sebagian untuk Subsidi solar Minyak goreng Nah Saya ingin menyatakan Subsidi minyak goreng Kalau harga 14.000 Ini kan solar 5.000 5.100 Kalau harga hanya 14.000 Maka per bulan Itu maksif Sekitar 1,5 triliun Uang kecil sekali Nah Yang saya menarik adalah Jokowi langsung Membagi-bagi lagi 6,4 triliun Untuk bahan sos Minyak goreng Kenapa Tidak diurupan Jadi subsidi Jadi Ini saya Betul-betul Saya lama Di dalam pemerintahan Baru kali ini Saya ketemu Pemerintahan Betul-betul Istilah saya Gaya mabuk Gak jelas Jadi apa yang mau dicapai Yang penting Pencitraan Dan pencitraan Nah Kita bandingkan lah Bagaimana Australia Saya Tiga minggu disini Menyaksikan secara langsung Saya datang tuh Harga BBM Itu sekitar 2 2 dolar 2 dolar Sekarang 1,5 dolar Jadi Dari 20 ribu rupiah Menjadi 15 ribuan Gitu kan Nah Sekarang itu Nah Ini Saya Bayangkan Saya heran Saya mengawal Masuk ke Transponasi publik Kok gratis Seluruh Transponasi publik Di Australia Ini Dua minggu Di Sydney ini Dua minggu ini Gratis Apapun Semuanya Semuanya gratis Semuanya gratis Nah Saya Mendengarkan Teman-teman Apa namanya Yang kena puting beliung Kena banjir Banjir Kemarin Itu rata-rata Ada yang dapat 7 ribu dolar Karena ketika Pemgantian 7 ribu dolar Itu 70 juta 85 juta Yang ada bocer sedikit Seribu dolar Ini Kalau kita Malah Dipers oleh Apa namanya Pemerintah daerah Kalau di sekitar Rumah kita Ketir pada Pohon tumbang Maka kita yang suruh bayar Di sini Saya melihat Perhatian Pemerintah Ke rakyat Itu Sangat Sangat Bagus Nah itu Saya pikir Bung Isan Jadi saya Saya berharap Bahwa rakyat Sudah pantas Sangat marah Rakyat Sudah pantas Sangat marah Pada penguasa Yang dikosai oligarki Dengan kasus Minyak goreng Bahwa Ternyata Mereka Memang Kong kali kong Untuk mengambil Hak rakyat Hak rakyat Untuk Dinikmati mereka Ini sudah Keterlaluan Dan menurut saya Dunia kita Sudah harus Malu Di dunia Memperlihatkan Bahwa kita Memang Jahat Kepada rakyat Kita Dan tidak ada lagi Cara lain Menurut saya Untuk menutupi semua ini Saya sangat memaklumi Kalau rakyat Mahasiswa Marah Karena memang Sudah keterlaluan Bahwa Apa namanya Dia mengkorupsi Mengambil hak rakyat Mengambil hak rakyat Di tengah-tengah rakyat Antri minyak goreng Menderita Mereka Berkipas-kipas Dan pasti nilainya Itu bukan Bukan miliar Saya yakin Triliunan Kalau itu dilanjutkan Itu saya Oke Pak Syed Terima kasih Atas uraiannya hari ini Terima kasih Sekali saya Oke Pemirsa semuanya Itulah tadi Bincang singkat kita Dengan Manusia Merdeka Di sini Bapak Dr. Muhammad Syedidu Yang telah memberikan Opini beliau Mengenai keadaan Minyak goreng Di Indonesia Pada saat ini Sekali lagi Jangan lupa untuk Like dan subscribe Dan juga share-nya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti kita Ulas lagi yang lain Oke Terima kasih Pak Syed Siap Terima kasih Yuk